Empat fondis ultra petita gitu ya, kemudian juga Eliezer hari ini jauh dari tuntutan jaksa. Ini memang banyak diapresesi banyak pihak bahwa kemajuan, kepercayaan terhadap peradilan kita khususnya Majelis Hakim. Tapi bagaimana dengan jaksa sendiri? Apakah kemunduran bagi kejaksaan sebetulnya? Permasalahan utama itu adalah di rencana penuntutan. Karena di rencana penuntutan itu harus dianalisis dengan cukup matang bagaimana peran masing-masing dan berapa tuntutan yang benar-benar memberikan keadilan bagi orang yang melakukan perbuatan pidana. Dari awal saya dan juga teman-teman yang sepaham dengan saya mengatakan contoh ya, contoh kecil. Ibu PC. Ibu PC ini kan perannya sebagai aktor juga yang ingin mematikan, membunuh Joshua. Dia punya rencana begitu. Dari awal sudah fakta-fakta hukum kita menilai seperti itu. Tetapi ganjaran tuntutannya 8 tahun. Kan nggak signifikan. Karena sama kualitasnya dengan Kuatma'ruf dan Riki Rijal. Itu saja contoh yang pertama. Berarti rencana penuntutannya ada yang kurang tepat di situ. Untuk menentukan besar tuntutan. Mungkinkah ada intervensi kepada jaksa? Saya nggak mau tahu intervensi dari manapun itu. Tapi ya setiap lembaga negara ada pasti intervensi terkait dengan itu. Apakah mereka mau menerima intervensi atau tidak itu pasti keputusan mereka. Tetapi representasi dari tuntutan itu melihat ada sesuatu yang kurang pas begitu ya. Dari struktur penghukuman, dari hukuman seumur hidup, tiba-tiba yang lain 8 tahun. Padahal Ibu PC ini merupakan bagian aktor intelektual. Harusnya nggak jauh beda dari Ferdi Sambo. Itu harusnya. Dan itu sudah diwujudkan akhirnya dalam suatu putusan yang hakim mengatakan bahwasannya mereka kualitasnya nggak jauh beda. Maka hukumannya juga tidak berjauh beda. Bahkan Riki Rijal dan Kuatma'ruf kita sangat apresiasi, sangat kaget juga. Harusnya kan dalam prediksi kita Riki Rijal yang lebih tinggi daripada Kuatma'ruf. Karena Riki Rijal merupakan aparat negara, sedangkan Ma'ruf kan sipil. Tetapi hakim memberikan suatu fakta hukum yang berbeda. Karena mereka menganggap bahwasannya Riki Rijal nggak punya keinginan untuk melakukan pembunuhan. Tidak ada motif pribadi. Tidak ada motif pribadi. Yang merencanakan cuma bertiga. Kuatma'ruf, Ferdi Sambo, dan juga PC di dalam saguling lantai tiga. Sehingga hukumannya lebih berat begitu. Nah, hal-hal seperti ini tentu harus kejilian daripada jaksa penuntut umum dalam memutuskan atau dalam melakukan penuntutan. Saya kira harus ada penyelidikan lebih lanjut kepada jaksa penuntut umum. Perlu diselidiki berarti ya, Bang Srin? Bisa saja dari etik atau apa, kalau kemungkinannya ada hal-hal yang kurang tepat ya. Contohnya ada intervensi atau apa, boleh aja dilakukan begitu. Siapa tahu ada unsur-unsur yang bisa berbahaya. Saya ini mengkorelasikan ini dengan drama ataupun juga gimmick yang sempat ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum pada saat pembacaan tuntutan kepada Eliezer. Dimana para jaksa saat itu ada yang saling mengelus gitu ya, kemudian ada yang menunduk dan menahan tangis bahkan saat mengecakan penuntutan itu. Drama-drama semacam itu ditunjukkan seakan tidak sesuai dengan hati nurani mereka. Apakah ada keselarasan sebetulnya dari duga-duga intervensi itu dengan apa yang ditunjukkan oleh jaksa? Terkadang kalau kita lihat jaksa itu kan cuma melakukan tugas yang di lapangan mereka. Tapi kembali lagi untuk rencana penuntutan, kadang-kadang mereka tidak banyak berperan. Yang banyak berperan tentu pimpinan mereka karena sifatnya masih komando. Jadi kadang-kadang ada pertentangan dari orang yang melihat dan merasakan di dalam persidangan dengan orang yang hanya memberikan perintah dengan berapa jumlah penuntutan. Itu kadang-kadang tidak ada sinkron. Sehingga mereka melihat kok Richard E. Ledger yang kami tahu di lapangan sudah memberikan kontribusi yang lebih besar. Mau saya ucapkan di depan mulut saya 12 tahun. Kayaknya antara mulut dan hatinya tidak nyambung gitu. Tidak sesuai dengan hati. Kan berat begitu. Tapi karena tugasnya sebagai jaksa, dia harus mengucapkan itu. Nah sekarang baru kita lihat. Ini menarik. Bisa dikerucutkan bahwa ada faktor relasi kuasa juga sebetulnya yang menekan JPU saat itu. Ya karena kedudukan komando itu kan masih ada. Komando di dalam kejasaan itu kan pangkat-pangkatnya akan ada. Sama kayak di kepolisian. Sama saja ada. Jadi pasti konfirmasi terkait itu harus perintah atasan harus dilaksanakan. Sekarang begitu düşünseng. Terima kasih.